Intro Ini bukanlah sebuah tarian untuk mencari perhatian betina di musim kawin, melainkan sebuah perburuan unik dari burung black heron. Di luar sana terdapat banyak cara para burung berburu mangsanya untuk mencari makanan. Salah satu yang membekas bagi kalian mungkin adalah teknik burung gannet yang dapat meluncur bak terpedo di dalam air. Atau juga burung gagak yang dapat memancing ikan menggunakan roti tawar. Ternyata ada burung satu lagi yang tidak kalah unik dalam menangkap ikan lho, yaitu burung black heron atau bango hitam. Burung ini akan berubah menyerupai payung ketika ia sedang berusaha menangkap ikan. Kira-kira apa alasan dibalik teknik unik burung ini untuk mendapatkan ikan? Mari kita kenalan dengan burung unik satu ini. Burung ini adalah bango hitam, yang biasanya memiliki ukuran tubuh sedang dengan tinggi 42,5 hingga 66 cm. Ciri fisik lainnya selain bulu hitamnya, burung ini juga memiliki paru hitam dan kaki berwarna kuning. Persebaran populasi bango hitam terjadi secara merata melalui Afrika Sabhara dari Senegal dan Sudan ke Afrika Selatan. Namun lebih sering ditemukan terutama pada bagian timur benua Afrika dan di Madagaskar. Burung bango hitam menyukai habitat dengan perairan terbuka yang dangkal, seperti tepi danau dan kolam air tawar. Sehingga penampakannya sering ditemukan pada rawa-rawa, tepi sungai, sawah, dan padang rumput yang tergenang musiman. Sedangkan di daerah pesisir, bango hitam dapat ditemukan makan di sepanjang sungai Pasang Surut dan Anak Sungai. Bango hitam terkenal akan metode berburu ikan yang unik. Teknik ini dikenal dengan metode berburu kanobi. Dengan teknik ini, burung akan menggunakan sayapnya dan membentuk pola seperti payung. Bentukan sayap ini akan membuat daerah air terlindung dari cahaya matahari dan tercipta seperti naungan, sehingga akan menarik ikan untuk mendekatinya. Selain itu, teknik berburu kanobi ini juga memungkinkan burung mendapatkan pandangan yang baik terhadap mangsa dari silaunya sinar matahari. Secara bersamaan, teknik kanobi juga memungkinkan bango sedang menyamar sehingga dari bawah, Semua yang dilihat ikan adalah satu masa gelap, sampai mereka menyadari dan berada di kerongkongan burung ini. Teknik ini pertama kali didokumentasikan dalam acara BBC Planet. Setelah itu, teknik ini tersebar ruas dan membuat makin banyak orang meliput dan mengabadikan kegiatan berburu dari bango hitam ini. Burung bango hitam sering berburu secara soliter atau sendiri, namun di beberapa kesempatan ada kelompok kecil bango hitam yang berburu dalam kelompok antara 50 hingga 200 burung. Bango hitam mencari makan pada siang hari, namun lebih mudah ditemukan pada sore hari ketika matahari mulai terbenam. Ia bertengger secara komunal di malam hari. Dan kawanan yang berada di pesisir bertengger saat air pasang. Makanan utama bango hitam adalah ikan kecil, tetapi juga memakan serangga air, kurtesi, dan amfibi. Sarang bango hitam dibangun dari ranting seperti sarang burung pada umumnya, yang ditempatkan di atas air, di pohon, dan di semak-semak. Burung bango hitam bersarang di awal musim hujan, dalam bentuk koloni tunggal atau campuran yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Telur burung bango hitam berwarna biru tua dan setiap sarang dapat berisi 2 hingga 4 telur. Terima kasih telah menonton!